Masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing Kalian mempunyai tempat atau tempat tidur atau kamar yang mungkin tidak rari di lain waktu dan kesempatan Bye bye, see you next time, bye bye Dan rumahnya menjulang tinggi sekali dan kaya megah sekali ya guys Gimana pasti setiap pelosok, setiap sudut akan dipasang sebuah CCTV ya guys Oke seperti biasa, aku doakan mudah-mudahan sama tetap di pikiran kesehatan umur panjang Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya, VV Ferrari Tentunya masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing Oke guys, kali ini aku akan mau review atau akan grebek ya Grebek sebuah kamar babu Taiwan ya guys ya Jadi, kalian bisa lihat kamarnya seperti apa Kalau misalkan kalian lihat, pasti setiap kamar TKI Taiwan atau babu Taiwan itu pasti tidak sama ya guys ya Mungkin ada yang bagus, mungkin ada yang tidak bagus, mungkin ada yang layak, dan mungkin ada yang tidak layak Dan kali ini aku langsung grebek ya kamar seorang TKI Taiwan Jadi, langsung aja kita ke TKP oke, check it out Oke guys, langsung aja ya Di sini ada sebuah ranjang Ranjangnya cukup besar sekali ya, lumayan juga ya Ranjangnya kalau saya bilang ini sangat bagus sekali ya guys ya Dan selain ranjang, di sini disediakan juga lemari guys Lemarinya cukup lumayan juga ya guys ya Di sini ada dua pintu lemarinya, dan di sini ada satu kaca Lumayan bisa buat ngaca ya guys ya Nah, ini lemarinya ada gantungan Di sini terdapat baju-baju Dan di sini juga ada gantungan juga, ada baju-baju juga Ya, lumayan banget lah bisa dipakai lah guys ya Sementara di sana ada tempat koper Masih luas di sana tempatnya Untuk tempat barang-barang yang lain juga ya guys ya Seperti itu Dan di sini disediakan kursi Kursi santai ya guys ya Biasa kalau misalkan lagi habis bangun tidur Kita bisa duduk di sini ya guys ya Wow, lampunya cukup terang sekali guys Karena ada dua lampu, lampu kuning dan lampu putih ya guys ya Lampu neon ya Dan di sana disiapkan satu buah kipas angin ya guys ya Jika musim panas bisa dipakai untuk berangin-angin ria ya guys ya Di sana Dan di situ disediakan juga Lampu Jadi kalau malam hari cukup menyalakan lampu ini saja ya guys ya Untuk tidur Karena cukup sekali Dan karena di luar sana juga ada satu lampu yang dinyalakan Jadi tidak terlalu gelap ya guys ya Jadi itu Dan karena ini terletak di Lokasinya di apa namanya Pegunungan ya guys ya Dataran tinggi ya Jadi kita bisa melihat dari jendela ini Banyak sekali Pohon-pohonan Dan di sini ada batu ya Letaknya sangat tinggi sekali ya guys ya Dan jika musim dingin datang Tentunya pasti Akan dingin sekali ya guys ya Seperti itu ya guys ya Jadi Tanjangnya seperti ini Ya Saya rasa cukup Nyaman sekali ya guys ya Kalau misalkan Tempat tidur seperti ini Ini cukup layak sekali untuk Apa namanya Tempat tidur TKI Taiwan lah Seperti kamar sendiri Seperti di rumah sendiri lah Sangat nyaman sekali guys Kalau bagi saya Oke guys Itu tadi ya Gerbek Review mengenai tentang Kamar Atau Apa namanya Kamar babu TKI ya Jadi Di Taiwan itu Apa namanya Setiap kamar itu Yang disediakan oleh Majikan itu Pasti tidak sama ya guys ya Mungkin ada yang Kecil Mungkin ada yang besar Mungkin ada yang Tidak layak pakai Mungkin ada yang Sangat bagus sekali ya Tapi kalau menurut saya Ini sudah sangat bagus sekali ya guys ya Lumayan ya guys ya Dan ini cukup layak sekali ya Karena tempatnya juga luas ya Jadi Bagi kalian semuanya Para TKI Taiwan Yang melihat video ini ya Jangan bekerja hati Jika kalian memiliki Tempat Atau tempat tidur Atau kamar Yang mungkin tidak layak pakai Jangan bekerja hati ya Karena aku juga gak tahu ya Nasib orang itu Pasti gak sama ya guys ya Ya Seperti itu ya guys ya Oke Aku akhiri vlog ini guys Cukup singkat aja ya Dan tentunya ini cuma Sebuah gambaran aja Bagi kalian yang Belum pernah ke Taiwan Seperti itu Gambaran kamar Seorang TKI Taiwan ya Dan tentunya Pasti satu persatu Mereka tidak sama ya Kamarnya ya guys ya Oke seperti biasa Tetap kuduakan Mudah-mudahan Semua tetap diberikan kesehatan Umur panjang Jangan lupa Satu senyum Smile Jangan lupa bagikan Cinta kasih kalian Kepada semua orang Dengan terus dan ikhlas Dan tentunya Tuhan tetap berkati Kalian semuanya God bless you always Sampai ketemu lagi Dengan video VV Ferrari Di lain waktu dan kesempatan Bye-bye See you next time Bye-bye 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 Bye-bye